Intro Dan saya percaya hari ini adalah sekali lagi hari yang Menjadi hari-hari yang menentukan buat setiap kita Untuk kita bisa Makin kuat di dalam Tuhan Untuk kita bisa menjadi pribadi Yang hari-hari ini menentukan Destiny besar, menentukan nasib bangsa ini Di hadapan Tuhan Tapi saudara, saya hari ini mau bicara tentang hal yang sifatnya General, sifatnya umum Yaitu bicara tentang Gaya hidup penyembah Gaya hidup penyembah Saudara, saya catat disini di kitab Yohanes, Injil Yohanes 4, ayat 21-24 Kita udah pernah baca cerita ini tentang Hari itu perjumpaan Perempuan Samaria Di sumur Yaakub Bersama dengan Apa? Perjumpaan Dengan pribadi Tuhan Yesus Dan kita tahu ini kisah tentang Dimana poin dari cerita ini adalah Bapak Mencari Mencari Bapak Mencari Tuhan Mencari Dan ini Bapak Ibu saya yakin sudah pernah dengar beberapa kali kotba tentang hal ini Tapi izinkan saya untuk mungkin mereview Hal yang juga Tuhan taruh di hati saya Untuk setiap kita ini belajar akan hal Tentang yang namanya gaya hidup penyembah Karena saya juga adalah bagian dari Keluarga MOG Dan juga di Menara Doa Dan Hari ini Temanya tentang gaya hidup penyembah Kita bilang begini Kata Yesus kepadanya Percayalah Kepadaku Hai perempuan Saatnya akan tiba Bahwa kamu akan menyembah Bapak bukan di gunung ini Dan bukan juga Di Jerusalem Kamu menyembah Apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah Apa yang kami kenal Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi Tetapi saatnya akan datang Dan sudah tiba Bahwa penyembah-penyembah benar Akan menyembah Bapak Dalam roh dan kebenaran Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian Allah itu roh Barang siapa menyembah dia Harus menyembahnya Di dalam roh dan kebenaran Sudara Poin yang pertama saya mau bagikan disini Untuk setiap hidup kita Untuk memiliki gaya hidup penyembah Biar bagaimanapun Kita pasukan terdasyat Kita bahtera Kita mahanai Kekuatan kita Waktu kita untuk berperang Yang paling ujung tombak dari kekuatan kita Adalah penyembahan Amin Adalah penyembahan Dan kita tahu bahwa penyembahannya kita kerjakan Sifatnya profetis Sifatnya hal-hal yang Suara kenabian Suara lawatan Guru Gelombang dan sebagainya Yang itu bagian dari Penyembahan Yang kita kerjakan Untuk sekali lagi berdiri buat bangsa ini Nah Disini saya catat dikatakan Next Gaya hidup penyembah yang pertama Sudara sebelum kita belajar tentang penyembahan Bahwa di Alkitab itu dicatat sekitar ada 53 ayat Saya pernah baca penelitian 53 ayat bicara tentang penyembahan 53 ayat bicara tentang penyembahan di Alkitab Nah Dari 53 itu dibagi dua golongan Dibagi dua golongan Golongan pertama Itu penyembahan dengan Alat Atau penatalayanan ibadah Dengan musik Dengan tarian Dan sebagainya Ya kan Dengan kecapi Gambus dan sebagainya Itu 25 ayat Dicatat Tentang Yang namanya Penyembahan Dalam penatalayanan ibadah Tetapi yang Sisanya Yaitu bicara tentang 28 lagi Ini bicara tentang apa Gaya hidup Gaya hidup Artinya Penyembahan di Alkitab Itu Yang Majority Mayoritas dalam Kekristenan Sebagai seorang penyembah Yang Bapak hari-hari ini mencari Ya Penyembah-penyembah Yaitu Kita harus punya Keseimbangan tentunya Baik juga kita punya Yang namanya Mesbah Baik di rumah Maupun di pelayanan Tapi kita juga punya Gaya hidup Yang kita harus Itu menjadi Persembahan Yang sejati di hadapan Tuhan Nah Gaya hidup apa disini Yang saya catat Alkitab bilang begini Percayalah Kepadaku Percayalah Kepadaku Untuk menjadi Setiap bagian Dalam penyembah Hal Modal dasar yang pertama Kita harus miliki Yaitu Percaya Katakan sama-sama Percaya Percaya Setiap kita ini Adalah Orang-orang yang Sebagai orang Kristen Kita punya Yang namanya Dasarnya Yaitu Iman Yaitu Percaya Ya Contoh di Alkitab Ada yang namanya Bapak orang percaya Abraham Nah Percaya disini Kita sudah pernah belajar Tentang yang namanya Believe And trust Percaya Dan dipercayai Percaya Dan Masuk dalam Proses Perjalanan Hidup Sampai kita bisa Dipercayai Sampai kita bisa Menjadi orang yang Teruji Dalam Hal Percaya Kepada Tuhan Percaya Ujian Proses Orang percaya Adalah Sampai dimana Kita ini Punya yang namanya Dengan Tuhan itu Trust Dengan Tuhan itu Apa? Trust Artinya No question At all Tidak ada pertanyaan Apapun Yang Tuhan sedang Kerjakan Dalam hidup Saudara dan saya Bahkan Alkitab Mencatat begini Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah Kekelaman Sekalipun Pohon arah Tidak berbunga Pohon anggur Tidak berbuah Sekalipun Dagingku Dan hatiku Habis lenyap Ada Satu Proses Hidup kita Yang lewat Ujian Percaya kita Kepada Tuhan Yaitu Ujian apa? Sekalipun 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 Segala sesuatu Sepertinya Tidak menunjang Tidak Mendukung Tidak membuat Kita ini menjadi Lebih baik Secara ekonomi Secara fisik Secara Apapun Yang kita harapkan Bisakah kita Memilih untuk Percaya Karena hal demikian Alkitab mencatat Itu proses Ujian Orang percaya Yaitu Sekalipun Sekalipun Kekristenan Sejati Lewati proses Ujian yang namanya Sekalipun Sekalipun Ayahku Dan ibuku Meninggalkan Aku Tetapi Tuhan Begat Tidak pernah Meninggalkan Aku Proses Percaya Kita perlu Dalam hidup kita Ini dasar Ini sesuatu Yang juga Bagian dalam Warisan Orang percaya Next Kita bilang Di Masmur 37 Ayat 4 sampai 8 Bergembiralah Karena Tuhan Maka Ia akan memberikan Kepadamu Apa yang diinginkan Hatimu Serahkanlah Hidupmu Kepada Tuhan Percayalah Kepadanya Dan Tuhan Akan Bertindak Setiap kali Kita percaya Kepada Tuhan Bukan sekedar Kita nyanyi Aku percaya Hatiku Percaya Tapi Lifestyle Hidup kita Gaya hidup kita Reaksi kita Respon kita Setiap kali Berbenturan Dengan masalah Setiap kali Diperhadapkan Dengan kondisi Yang cukup sulit Dan mungkin Hal yang paling mustahil Bisakah kita Tetap memilih Aku percaya Tuhan Tuhan Akan bertindak Aku percaya Tuhan Pasti buat sesuatu Amen Next Dikatakan disini Kamu menyembah Apa yang tidak kamu kenal Kami menyembah Apa yang kami kenal Poin yang pertama tadi Dikatakan Percaya Yang kedua disini Saya catat Dikatakan Mengenal Pribadi Yang kita sembah Amen Mengenal Pribadi Yang kita sembah Waktu kita Percaya Kepada Tuhan Waktu kita Terus berjalan Dalam Keintiman Berjalan Dalam Ketaatan Berjalan Meskipun kita Harus Sekali lagi Menggendong Saudara-saudara kita Meskipun kita Harus Sekali lagi Menopang Semua yang Mungkin tidak perlu Kita topang Tetapi kita memilih Percaya Maka Dalam setiap Perjalanan kita Tuhan Memperkenalkan Pribadinya Tuhan Memperkenalkan Apa yang menjadi Kerinduannya Tuhan Menyatakan Apa yang menjadi Destiny Tujuan Maksud Tuhan Dalam setiap Proses yang Saudara Dan saya alami Lewat hal itulah Kita punya yang namanya Pengenalan akan Tuhan Pengenalan akan Tuhan Itu sampai kita Punya yang namanya Sensitive Akan Pribadinya Sensitive Akan Pribadinya Yang kita tahu Itu tidak Tidak bisa dibayar Dengan yang namanya Sekedar kita Euphoria Di gereja Atau di Pelayanan Atau di tempat Manapun Yang kita tahu Secara kolektif Kita sepertinya Merasakan hadirat Tuhan Pengenalan akan Tuhan Itu bicara tentang Personal Pribadi Yang dimana Saudara dan saya Kita Berurusan pribadi Dengan Tuhan Pengenalan akan Tuhan Akan membuat kita ini Punya yang namanya Kita mengerti Dia Bapak yang baik Kita mengerti Kita mengenal Lewat yang namanya Pergaulan Kita mengenal Tentunya pergaulan Baik itu secara Secara kualitatif Dan secara Kuantitatif Ada waktu Waktu yang saudara Terus luangkan Untuk bersekutu Dengan pribadinya Dan Juga ada Hal-hal yang Secara kualitas Saudara punya Pengenalan akan Tuhan Dan itu akan Membuat kita Makin kaya Pengenalan akan Tuhan Membuat kita itu Punya yang namanya Sensitif akan Dosa Pengenalan akan Tuhan Membuat kita itu Seperti gini Kita pernah Kita sering diajarkan Sama ibu pemimpin kita Bahwa Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang dinamis Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang fleksibel Dia gak selalu datang Sebagai Bapak Dia gak selalu datang Sebagai Raja Kadang dia datang Sebagai Tuhan Kadang dia datang Sebagai gembala Dan sebagainya Perlu pengenalan Yang dimana kita Membangun hari demi hari Hari demi hari Membuat kita ini Menjadi makin kaya Abraham Mengenal Tuhan Sebagai El Shaddai Maka dalam Warna kehidupan Abraham Dia sebagai Bapak Yang memegang Perjanjian Orang percaya Karena El Shaddai Dia Tuhan yang Maha Kuasa Dia Tuhan yang Menyatakan Menyatakan perjanjiannya Turun temurun Kepada Pribadi Abraham Joshua Dia mengenal Tuhan Sebagai Panglima Balat tentara surga Dalam kehidupan Sehari-hari Yang Joshua Lakukan Adalah peperangan Demi peperangan Peperangan Demi peperangan Karena dia mengenal Dia Dia menjumpai Tuhan Sebagai panglima Pengenalan Pengenalan kita Akan Tuhan Itu akan menjadi Core Identitas kita Yang sejati Di hadapan Tuhan Maka kita akan menjadi Pribadi-pribadi Yang punya karakter Dan hati Tuhan Itu sendiri Next Tetapi saatnya akan datang Bapak Sudah tiba sekarang Bahwa penyembah Akan menyembah Bapak Dalam rodaan kebenaran Sebab Bapak Menghendaki Poin yang ketiga disini Saya catat Bapak Menghendaki Ada kehendak Bapak Yang hari demi hari Saudara dan saya Cawan ini Harus kita kerjakan Dengan ketaatan Cawan ini Harus kita kerjakan Dengan segenap hati Cawan ini Bicara tentang Yang namanya Hal-hal yang sederhana Yang akan menentukan Destiny Nasib hidup saudara Saudara kita dilatih Di Mahanaim Sebagai orang yang terus Mengerjakan setiap Pekerjaan-pekerjaan Tuhan Mengerjakan setiap Destiny besar Yang Tuhan percayakan Mengerjakan Setiap Baik itu provinsi Bangsa dan sebagainya Saudara Diperlukan Cawan demi cawan Saudara dan saya Yaitu punya Yang namanya Mengerjakan Mengerjakan Kehendak Bapak Hari demi hari Pewahyuan Apa yang saudara dapat Hari ini Pewahyuan Apa yang saudara dapat Sepanjang minggu ini Mari kerjakan itu Maka itu akan menjadi Sekali lagi Waktu saudara Mengerjakan Yang namanya Kehendak Bapak Artinya kita sedang Melakukan yang namanya Kita Sehidangan Dengan Tuhan Kita makan Apa yang menjadi Makanan Surgawi Kita makan Apa yang menjadi Makanan Raja-raja Dengan kata lain Waktu saudara Mengerjakan Ketaatan Kehendak Bapak Setiap hari Maka otoritas Demi otoritas Itu Tuhan Tambah-tambahkan Setiap hal Yang kita kerjakan Dengan ketaatan Maka itu akan Punya dampak Setiap saudara Dan saya Waktu setiap kali Kita berdoa Waktu setiap kali Kita datang Menghadap Hadirat Tuhan Waktu kita Sekali lagi Menghadap Yang namanya Sidang ilah itu Maka itu akan Menjadi cawan Yang cukup kuat Karena apa Kita satu Satu Porsi Satu makanan Sehidangan Kita satu DNA Kita menjadi orang-orang Yang berdiri Dengan segenap hati Bapak Menghendaki Kita mengerjakan Apapun yang kita Kerjakan hari-hari Dengan ketaatan Next Allah itu roh Dan barang siapa Menyembahnya Harus Menyembahnya Dalam Roh Dan kebenaran Saudara Tadi Kemarin Semalam Saya baca di kitab Versi Ayat yang terbuka Firman Tuhan Di Yohanes 4 Ayat yang ke-24 Saya bacakan Pada saudara Allah adalah roh Sorry Di terjemahan Sederhana Indonesia Allah adalah roh Allah adalah roh Oleh sebab itu Orang yang mau Menyembahnya Harus Menyembahnya Melalui Persatuan Dengan Roh kudus Dan sesuai dengan Ajaran benar Dari Allah Artinya Menyembah Dalam roh Dan kebenaran Saudara dan saya Perlu penyatuan Dengan Roh Tuhan Bukankah ini juga Yang terus diajarkan Oleh Pemimpin kita Setiap Saudara dan saya Punya Punya Panggilan yang tertinggi Yaitu apa Waktu kita bisa Menyatu dengan Bapak Putra Dan roh kudus Setiap kali ada Penyatuan dengan Pribadinya Maka kita akan Dibawa kepada Dimensi Supranatural Maka saudara dan saya Akan menjadi manusia Manusia ilahi Setiap kali ada Penyatuan dengan Rohnya Maka semua yang Sifatnya daging Sifatnya Keinginan Manusiawi kita Itu runtuh Dengan sendirinya Maka Alkitab mengatakan Penyatuan Penyatuan di dalam Roh Tuhan Dan Kebenarannya Kebenaran itu Harus Sekali lagi Menjadi pedang Dalam hidup Saudara dan saya Menjadi pedang Artinya Bukankah kita Mengatakan Pedang roh Yaitu adalah Firman Allah Firman Tuhan Firman itu adalah Kebenaran Dia harus menjadi pedang Yang membelah Semua Keeroran Yang membelah Menusuk Semua Hal-hal yang Kita tahu Iniquity kita Semua Keeroran Semua manusiawi kita Sampai Pedang itu Menusuk Sampai ke dalam Dan pedang itu Firman itu Kebenaran itu Yang juga Sekali lagi Kita pakai Untuk menusuk Setiap jantung Jantung musuh Untuk menusuk Setiap apapun Yang hari-hari ini Kita sedang perangi Karena apa Ada penyatuan Roh Tuhan Firmannya Dalam hidup kita Yang sudah Membuat kita ini Menjadi hidup yang Dimerdekakan Dan pedang Firman itu Kebenaran itu Yang sekali lagi Akan menghancurkan Setiap Kubu-kubu musuh Semua perbuatan Kekelaman Terima kasih Tuhan Yesus